Intro Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Salam sejahtera buat teman-teman semuanya Oke kali ini kita berada di kawasan Seminyak Bali Untuk melihat suasana terbaru nih Kali ini kita akan jalan-jalan melihat di pinggir-pinggir pantai Seminyak nih teman-teman Dan kita wali dari Jalan Camplung Tanduk Seminyak Bali teman-teman Oke kita wali dari sini Nah kenapa kita melihat suasana di Seminyak Bali di kawasan Jalan Camplung Tanduk Biar teman-teman juga tau nih kalau disini sudah mulai banyak wisatawan Ataupun sudah rame untuk cafe-cafe ataupun restoran yang ada di Jalan Camplung Tanduk Seminyak Bali Sebelum kita lanjut buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa nih di klik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Karena setiap hari nih teman-teman saya akan mengajak untuk jalan-jalan virtual Biar teman-teman gak ketinggalan nih untuk informasi suasana terbaru yang ada di Bali Tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak nih yang selalu support video-video informasi yang saya berikan Kita lanjut jadi di Jalan Camplung Tanduk Seminyak Bali terlihat untuk lalu lintas cukup lancar teman-teman Yang untuk saat ini Dan di sebelah kiri ini banyak juga motor-motor yang parkir kemungkinan di cafe-cafe atau restoran disini Karena restoran atau cafe-cafe yang ada disini sudah rame nih teman-teman Rame terus lah pengunjungnya untuk saat ini Jadi Jalan Camplung Tanduk Seminyak Bali ini merupakan salah satu jalan menuju ke Pantai Seminyak ataupun Pantai Dabelsik Nah kalau teman-teman mau ke Pantai Seminyak ataupun Pantai Dabelsik tentunya melewatin jalan ini nih Kalau enggak bisa melewati Jalan Arjuna Karena jalan menuju ke Pantai Seminyak itu juga banyak sih teman-teman Jadi lalu lintasnya seperti yang teman-teman lihat ya Untuk saat ini lancar untuk lalu lintasnya menuju ke Pantai Seminyak Bali Jadi untuk di Jalan Camplung Tanduk ini juga ada penginapan, homestay dan juga hotel teman-teman Nah ngomongin hotel saya juga sudah pernah review disini Deket-deket Pantai Seminyak teman-teman ya Di Jalan Camplung Tanduk ini yaitu Grand Mars Seminyak Bali Nah di Grand Mars Seminyak Bali itu juga cukup strategis ya Karena tinggal jalan kaki kalau mau ke Pantai Seminyak teman-teman Nah terlihat banyak buli-buli juga nih yang bawa motor ya Karena disini juga banyak tempat-tempat untuk sewa motor Jadi kalau teman-teman menginap di sekitar sini Jangan khawatir nih karena kalau soal sewa motor banyak sekali tempat-tempat untuk sewa motor Nah baru diomongin di sebelah kiri kita ini juga ada beberapa tempat sewa motor Tadi itu teman-teman ya Ada tulisannya sewa motor Kita sambil pelan-pelan melihat situasi dan suasananya Nah itu restorannya juga banyak buli Jadi untuk cuaca pas kebetulan cerah nih teman-teman dari pagi ya Ini tumben dari pagi cerah sekali nih Diarah teman-teman gimana apakah masih sering hujan Nah kalau ada informasi silahkan nih ditulis di kolom komentar Jadi restoran-restoran yang ada di jalan campung tanduk ini asik-asik nih teman-teman ya Nah ini banyak juga buli-buli yang jalan kaki ini mungkin mau ke pantai ya teman-teman Kalau ke kanan kita akan masuk ke jalan rupa di Seminyak Bali Ketemu ke jalan Kayu Aya ya Nah di depan kita nih Grandmas Seminyak Jadi sudah saya buatkan videonya Mungkin teman-teman yang penasaran bagaimana untuk review kamarnya Silahkan cek di playlist Karena sudah saya buatkan di playlist untuk review hotel Grandmas Seminyak ini teman-teman Kita masih lanjut sambil pelan-pelan Jadi seperti inilah untuk situasi dan semaksananya nih teman-teman Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kangen nih Atau mungkin ada yang merencanakan liburan ke Bali dan mau mampir ke pantai Seminyak Jadi biar teman-teman gak ketinggalan dan mendapatkan informasi terupdate Ikutin terus Nah di sebelah kiri ini biasanya buat parkir motor teman-teman Jadi kalau di dalam penuh biasanya bisa parkir disini Kalau mobil bisa masuk ke kiri Nah itu teman-teman Nah itu ada beberapa mobil yang sudah parkir disana Oke ini hotel Nah ini pas cerah sekali nih teman-teman ya Ini kayaknya kalau di pantai sunsetnya keren juga nih Nah ini ya Ini parkirnya disini sebelah kiri motor-motor Ada petugas parkirnya juga Jadi kalau parkir disini teman-teman jalan kaki menuju ke pantai Karena itu di depan sudah gak pura teman-teman Gak pura pantai Seminyak Dan sering saya informasikan kalau pantai Seminyak ini Memiliki satu garis pantai yang sama dengan pantai Kuta dan pantai Legian Dan tergolong juga dengan satu penataan pantai Sami kita teman-teman Juga track joggingnya nyatu nih Ini dari pantai Seminyak sampai pantai Jerman Kuta Bali Itu nyatu untuk track joggingnya Wah ini cafe-cafe atau restoran asik nih teman-teman Rame disini Sambil menikmati sunset Asik sekali nih disini Jadi teman-teman bisa parkir disini ya Karena disini juga ada petugas parkirnya Berarti boleh untuk parkir nih teman-teman Nah disini ya Jadi beginilah suasana di pantai Seminyak Bali Tapi kita melihatnya dari sini Karena beberapa hari yang lalu sudah saya buatkan nih Untuk videonya di pantai Seminyak teman-teman Jadi kita melihat dari pinggiran-pinggiran sini Biar teman-teman juga tahu nih suasananya Bagaimana untuk suasana di Gang yang menuju ke pantai Dapelsik ini Nah ini ya Cafe-cafenya ini rame-rame Kalau di pantai Seminyak ini Biasanya cafe-cafe yang ada disini Itu ada live musiknya Bahkan disini tuh biasanya Cafe-cafenya bukan sampai malam nih teman-teman Jadi kalau yang mau nongkrong sampai malam Pas banget nih nongkrong disini teman-teman Oke ini kita melihat ke kanan ya Sambil lihat Suasana pantainya Tapi gak begitu terlihat nih teman-teman ya Tapi gak apa-apa Nah ini dia Ini bule-bule ini juga banyak disini Karena memang pantai Seminyak ini Sudah rame Rame turis mancanegara Ataupun turis domestik tuh banyak disini teman-teman Karena memang pantai Seminyak ini Setiap sore selalu rame Karena disini tuh sampai malam Jadi kalau kita nongkrong di cafe-cafe yang ada disini tuh asik Karena dari sore sampai malam itu tetap rame teman-teman Ya semoga video ini bisa bermanfaat nih Apalagi hotel di sebelah kiri kita ini Ini kalau nginep disini asik juga ya Tinggal melangkah sudah sampai teman-teman Nah di sebelah kanan ya Terpantau rame ya untuk pantainya Karena memang pantai Seminyak Pantai Kuta Pantai ya Pantai-pantai di Bali tuh Kalau pas menjelang samset Memang rame teman-teman Di mana-mana Oke Jadi kalau kita lurus Terus nanti ketemu dengan Gapur utama Pantai Seminyak Atau Double Seek ya teman-teman Nah disini juga bisa parkir mobil Di sebelah kiri kita tuh hotel Ini ya hotel luxury ya teman-teman Oke jadi seperti inilah Mungkin disini kita akan putar balik aja nih teman-teman Karena kalau lurus terus Nanti teman-teman juga bisa ke jalan Arjuna nanti Ya seperti inilah untuk situasi dan suasananya nih teman-teman Bisa parkir disini juga Oke Sebetulnya kita akan putar balik aja nih teman-teman ya Di depan sini Nah kita putar balik aja Nah di sebelah kanan ini hotel Hotel luxury ya Nah ini di sebelah kiri Bisa teman-teman lihat ya Area parkirnya cukup ramai Biasanya kalau menjelang samset ya Kurang 15 menit lah itu Full area parkirnya teman-teman Apalagi kalau membawa mobil Itu kalau yang disini tuh agak Susah parkirnya Kalau sudah menjelang samset teman-teman Karena rame sekali ini Pantai Seminya ini Ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen Barangkali kemarin teman-teman Ada yang habis dari pantai Seminya Dan sudah kangen lagi Semoga videonya ini bisa mengobati kangennya Oke ini hotelnya tadi yang di sebelah kanan Oke teman-teman sambil kita lanjut ya Lihat-lihat suasana di kawasan Pantai Seminya Bali Pantai Seminya Bali Pantai Seminya Bali Dan sampai disini yang belum klik tombol like-nya Dibantu dulu nih teman-teman Jangan lupa di klik tombol like-nya Dan klik tombol subscribe-nya Buat yang belum subscribe Agar tidak ketinggalan nih Karena setiap hari akan saya ejak Untuk jalan-jalan virtual Oke mataharinya nih silau sekali teman-teman ya Ini sepertinya bagus nih sunsetnya Kalau pas gak mendung gini Wah asik nih teman-teman Beberapa hari yang lalu sudah saya buatkan juga Untuk di Pantai Seminya Kalau teman-teman penasaran untuk di Pantai Seminya Silahkan tonton videonya ada di bawah-bawah video ini Atau mungkin penasaran dengan suasana yang terbaru Silahkan tulis di kolom komentar juga Nanti akan saya buatkan nih teman-teman Terlihat di Pantai Seminya Banyak wisatawan mancanegara ya Kita temui ini tadi Oke kita kembali Belok ke kanan Nah teman-teman Di sebelah kiri ada hotel Ya kalau menginap di pinggir-pinggir Pantai Asik tentunya ya teman-teman Karena deket dengan Pantai Tinggal jalan saja nih Karena Pantai Seminya pun Juga sampai malam disini rame nya Oke kita pelan-pelan Yang penting selalu tamakan keselamatan ya Buat teman-teman semuanya dimanapun berada Nah ini kalau mau parkir mobil Biasanya bisa masuk ke dalam sini Terlihat tadi itu ada beberapa mobil Yang sudah parkir ya di dalam Senang ini teman-teman Melihat untuk cafe-cafe dan restoran Juga ramai Tentunya di Bali Beberapa tempat wisata Enggak hanya di Pantai Seminya Ya itu sudah rame semua teman-teman saat ini Jadi sepertimilah Suasana di kawasan Seminya Bali Buat teman-teman yang penasaran Atau yang kangen Semoga bisa mengobati kangennya Oke kita pelan-pelan Nah di sebelah kiri ini ya Ini Grandmas Seminya teman-teman Sudah saya buatkan videonya Klik saja di playlist ya Karena sudah saya buatkan Di playlist itu ada beberapa hotel Yang saya buatkan teman-teman Ada Grandmas Seminya dan Grandmas Legian Itu juga sudah saya buat videonya Oke tadi kan kita lurus nih Kita sekarang belok ke kiri Masuk ke jalan Rupadi Seminya Bali teman-teman Untuk di jalan Rupadi Seminya Bali ini Juga banyak hotel-hotel besar nih teman-teman Nah seperti depan kita ini Ada banyak lah hotel-hotel disini Pengelapan pun juga banyak Cafe-kafe lagi juga banyak disini teman-teman Ya semoga Terus rame untuk di Bali ya teman-teman Sebelah kiri nih Ada hotel juga di Jili ini teman-teman Ini asik nih hotelnya ya Oke kita lanjut lagi Tentunya nanti setelah menonton Jangan lupa untuk di share ya teman-teman Oke kita belok ke kanan Ini kalau ke kiri saya juga gak tau nih kemana ya Ke kiri lupa saya Kita ke kanan Ini masih jalan Rupadi Seminya teman-teman Jadi biar teman-teman ada gambaran nih Kalau misalkan mau menginap di kawasan Seminya Enaknya dimana Atau mungkin ada yang sudah booking nih Di kawasan Seminya Dan kebetulan hotelnya sekitaran sini Nah jadi bisa tau nih Situasi dan suasananya nih teman-teman Yang terbaru Pokoknya kita setiap hari lah Akan jalan-jalan virtual Haris Hotel ini cukup panjang teman-teman Di sebelah kiri kita nih Haris Hotel Nah ini dia Ada cafe juga di Haris Hotel tadi ya Nah ini teman-teman Jadi beginilah suasananya Dan misalkan nih teman-teman ada informasi yang ingin disampaikan juga Jangan lupa juga Jangan ragu untuk disampaikan ya teman-teman Karena disini kita jalan-jalan virtual sambil berbagi informasi Biar teman-teman yang lainnya juga bisa tau dari teman-teman yang nonton disini Oke kita lanjut Jadi cafe-cafe juga banyak ya disini Jadi kalau teman-teman mengikuti jalan ini atau lurus ya mentok lah istilahnya Kalau mentok ikutin jalan ini ketemu dengan jalan Kayu Ayas Seminyak Bali Nah di jalan Kayu Ayas Seminyak Bali itu merupakan salah satu kawasan sibuk di Seminyak ya teman-teman Karena disana tuh terkenal juga kawasan romantis Banyak cafe-cafe yang apa ya Stenting Bagus-bagus lah teman-teman Mungkin cocok buat dinner lah untuk di jalan Kayu Ayas Seminyak Bali Karena rame sekali disana biasanya teman-teman Jadi seru kalau rame itu Ini rame-rame di sebelah kiri Kita masih lanjut Oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk kawasannya Kita tadi mengawali dari jalan Camblung Tanduk melewati pinggiran Pantai Seminyak Dan sekarang kita berada di jalan Rupa di Seminyak Bali Jadi seperti ini untuk suasananya Jadi kalau jam segini biasanya sih di jalan Kayu Ayas itu sedikit macet teman-teman Biasanya kalau jam-jam segini Tapi kalau di jalan Rupa di ini gak macet nih Jadi biasanya kalau teman-teman menginap di jalan Kayu Ayas Kalau mau ke Pantai Seminyak langsung saja belok ke kanan ya Kalau misalkan dari jalan Kayu Ayas Nanti teman-teman bisa melewati jalan Rupa di ini Oke Nah ini cafe-cafe, restoran Itu banyak motor yang parkir rame ya Ada sewa motor juga Ngomongin sewa motor banyaklah Pokoknya teman-teman jangan bingung kalau di Bali mau sewa motor Dan oke nih teman-teman Kalau misalkan teman-teman penasaran untuk di sepanjang jalan Rupa di Silahkan tulis di kolom komentar Jadi ini sampai sini dulu nih teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Dan buat teman-teman semoga dilancarkan nih untuk urusannya Tentunya juga dilancarkan untuk rezekinya dan segala urusannya Ditunggu nih buat teman-teman yang liburan ke Bali Jangan ragu lagi Oke teman-teman sampai sini dulu Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan buat teman-teman semoga sehat selalu Dimanapun berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini